Beralih ke berita lain, pemirsa merasa dirugikan karena adanya penggelembungan suara di tingkat PPK. Ratusan masa simpatisan dari Partai Nasdem demo di kantor bawah selokopaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat di bawah guyuran hujan deras. Dengan membawa spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan, ratusan masa simpatisan Partai Nasdem ini mendesak pihak bawah selu agar tidak lamban dalam menangani sejumlah kasus pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupaten Pasangkayu. Masa juga meminta pihak bawah selu untuk mengusut tuntas penggelembungan suara yang terjadi di Dapil 2 Pasangkayu hingga mengakibatkan Partai Nasdem kehilangan suara yang cukup signifikan. Padahal menurut korlap lapangan yang melakukan orasi secara bergantian di depan kantor bawah selu, Partai Nasdem di Dapil 2 seharusnya menjadi pemenang. Namun karena ada permainan manipolitik dan penggelembungan suara membuat Partai Nasdem kalah. Selain Partai Nasdem, Partai PKS juga merasa ikut dicurangi dengan adanya penggelembungan suara dari Partai lain di Dapil 2 dan Dapil 4. Sehingga Partai Nasdem dan Partai PKS mendesak bawah selu agar segera melakukan PSU di TPS 8 Rando Mayang dan TPS 5 Balanti. Hasil temuan yang pertama bahwa ada temuan yang sangat ironi mengganjal bagi kami bahwa partai kami sangat dirugikan. Pertama, ada salah satu partai yang tidak memiliki suara di TPS tersebut sesuai dengan tentukan kami di dalam, tapi ternyata di kemudian dalam perjalanannya pada tingkat PPK ternyata itu ada suaranya. Ini mengindegasikan bahwa ada permainan yang sangat terstruktur di dalam. Mursiq kader Partai Nasdem mengatakan sesuai tuntutan ke bawah selu atas temuannya, Partai Nasdem dirugikan karena ada penggelembungan suara dari partai lain yang tak mempunyai suara di TPS, namun tiba-tiba mempunyai suara saat perhitungan dilakukan di tingkat PPK. Sementara pihak bahwa selu yang menemui masa pendemo mengaku, tengah memproses penuntutan dari Partai Nasdem dan Partai PKS dan masih meminta klarifikasi dari sejumlah pihak. Demo yang berlangsung di bawah hujan deras ini dijaga ketat oleh pihak kepolisian dari Polres Mamuju Utara hingga masa memubarkan diri. Dari Pasang Kayu, Joni Banetonapa, Ayus melaporkan.